Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buat teman-teman aktivis di seluruh Indonesia yang terhimpun di dalam wadah jaringan aktivis reformasi Indonesia 1998 yang telah dikenal oleh publik sebagai Jari 98 untuk para partisipan dan anggota dimanapun kalian berada tepat hari ini selasa 1 Juni tahun 2021 kita kembali mengingat hari lahirnya Pancasila Pancasila Sakti dibalik momentum 1 Juni hari Pancasila sudah seharusnya sebelumnya mengamalkan dan mengingat dari sila 1 sampai dengan sila kelima saya akan menyebutkan Pancasila terdiri dari 5 sila atau 5 dasar yang kesatu adalah ketuhanan yang Maha Esa kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab yang ketiga adalah persatuan Indonesia dan yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyaratan perwakilan kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia saudara-saudara jari 1998 sebelumnya harapan saya pada hari ini kalian semoga sentiasa dalam kesehatan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani semoga Allah sentiasa memberikan kesehatan lahir batin kekuatan lahir batin dan keselamatan lahir batin untuk kalian semua amin ya rabbal alamin yuk saatnya kita jadikan 1 Juni ini sebagai momentum untuk kembali merekatkan tali persaudaraan kita kita penuh dengan aneka ragam suku, budaya, dan bahasa akan tetapi di bawah Paji Pancasila kita tetap menjaga persatuan dan kesatuan seandainya negeri ini dihuni oleh mapan atau manusia Pancasila maka tidak ada yang namanya korupsi tidak ada para pengedar narkoba tidak ada yang disebut kadrun atau kadal gurun atau yang disebut pajero alias panjang jenggot otak separoh yang melahirkan krisis identitas dan keyakinan andaipun kita semua bangsa Indonesia ini bersatu maka saya berkeyakinan dan optimis negeri ini, negara ini akan menjadi kiblat buat dunia internasional tidak semua negara yang ada di kolong bumi ini seperti negara Indonesia negara yang memiliki etika jauh di atas ham akan tetapi pecahnya tali sirat rahmi kita bukan atas dasar suku dan budaya apalagi bahasa oleh karena permainan propaganda dari CIE dan KGB semoga momentum Pancasila 1 Juni badan intelijian negara semakin memperkuat ketahanan, data, informasi dan lain sebagainya jadi oleh karenanya perkenankan saya mengajak dan tetap mendukung pemerintahan Jokowi masa bakti 2019-2024 kita bersama Jokowi dan kita tetap mendukung semua programnya dan menjaga Pak Jokowi daripada cengkraman-cengkraman partai koalisi yang selama ini pura-pura baik terhadap bangsa dan negeri ini sejatinya mereka adalah antek-antek kapitalis feodal yang menjadikan bangsa ini menjadi bangsa budak di negerinya sendiri demikian terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih telah menonton!